Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Merapi Flasher tentunya Oke langsung saja, kali ini saya kedatangan OPPO dengan seri CPH1923 Ini video yang kemarin sudah sempat saya publis ya, dengan posisi dia terkunci, masukkan sandi seperti ini Untuk OPPO A1K kemarin saya menggunakan via direct atau hardware Sedangkan kali ini kita akan coba untuk menggunakan koneksi jaringan saja Jadi tidak kita ISP atau kita tidak direct, hanya pakai koneksi jaringan data Dengan syarat teman-teman harus cari tahu dulu apakah usernya masih hafal email dan passwordnya Syaratnya hanya itu, jadi kalau sudah punya email dan passwordnya yang tertahu di handphone OPPO seri apapun Kita bisa simak dengan cara panggilan darurat ini Kita ketukkan bintang pagar 899 pagar Disini ada model CPH1923 dengan Android version 9 ya Oke setelah kita tahu softwarenya Nah tentu saja kita akan coba untuk mengasih kartu ya Kasih kartu yang masih aktif, paket datanya ini 4G Dengan paket data aktif untuk verifikasi nanti saat terhubung di PC ya, di emailnya Langsung saja kita akan masuk ke Chrome ya, bisa pakai Chrome, Firefox atau yang lain Kita akan coba cek Gmailnya Jadi untuk Android karena pakai Gmail, kita masuk ke Gmail Akun Gmail yang tertahu di handphone OPPO A1K ini Jadi teman-teman nanti kalau ada pasien lupa pola Untuk handphone apapun itu bisa dicoba pakai cara ini Dengan catatan harus Android ya, bukan iOS atau yang lain Jadi untuk Android tipe apapun bisa dicoba dengan cara ini Dengan catatan ada kartu yang terkoneksi jaringan data Dan PC sebagai akses Gmail utamanya Dan tentunya pasti email yang tertaut itu sendiri Ini sudah saya masukkan untuk email yang tertaut di handphone OPPO A1K ini Kita masuk ke berikutnya Sudah masuk di kolom kotak masuk ya utama Kita masuk ke akun profile Kita kelola akun Google Anda Masuk ke kelola akun Google Anda Kita pilih keamanan Jadi nanti ada fitur keamanan Di sini perangkat Anda Anda saat ini login ke akun Google Windows tentunya ini PC-nya Sedangkan OPPO A1K yang lupa pinnya itu sendiri ya 7 menit yang lalu ini sudah Terkoneksi jaringan data Handphone-nya sudah ada di depan meja kerja saya Saya coba masuk ke OPPO A1K dan meminta password lagi Kita masukkan Temukan ponsel Anda Kita akan coba deringkan ponsel ini Kita akan coba deringkan dulu Ini coba menghubungi ponsel ini Sudah ada suaranya ya Ini bisa kita pastikan Koneksi jaringan atau paket data di handphone ini normal Selanjutnya bisa kita pilih Ini ada fitur kunci ponsel Cobalah menelepon atau hapus pin ya Di sini fiturnya juga ada langsung Atau kita bisa masuk ke temukan Jadi kita bisa akses Letak posisi terakhir handphone itu sendiri Untuk jaringannya ini XL Axiata Dengan prosentase baterai 91% Tertampil ini di layar Androidnya Lokasi perangkat ditemukan Siap kita eksekusi Berarti untuk saat ini kita siap eksekusi Karena sudah tertaut semuanya Untuk coba deringkan juga sudah masuk Hapus perangkat Anda ini Bisa kita ketukkan Atau dengan cara yang ada fitur Temukan ponsel di bawah ini ya Bisa pakai pertimbangan Untuk menghapus perangkat Anda ini Atau dengan cara fitur temukan Perangkat saya Kita bisa akses lokasi terakhir Dengan cara masuk ke temukan perangkat saya Dan kita bisa hapus perangkat ini Di sini semua data akan dihapus Secara permainan dari perangkat ini Setelah perangkat dihapus Anda tidak dapat mencarinya Maka kita akan coba Hapus dengan fitur temukan perangkat saya Kita coba hapus Sekarang kita akan tunggu Untuk handphone OPPO ini Merestart ulang Setelah kita klik Ternyata membutuhkan password lagi Verifikasikan diri Anda Untuk membantu menjaga keamanan Akun Anda Google perlu membarikasi Identitas Anda Kita masukkan passwordnya lagi Jangan bosan untuk memasukkan passwordnya Karena ini berulang kali Butuh verifikasi dari email itu sendiri Kita masukkan lagi Masuk lagi ke fitur temukan perangkat saya Kali ini ada keterangan hapus OPPO A1K secara permainan Kita hapus ya Penghapusan telah diminta Untuk meninjau aktifasi terbaru Dan melindungi akun Anda Luangkan waktu beberapa menit Untuk menyelesaikan pemeriksaan keamanan Google Kita tutup saja Untuk handphonenya sudah restart Dikembalikan ke setelan pabrik Tanggal sudah tertaut itu ya Berarti memang sudah bisa dipastikan Untuk OPPO A1K ini Kita reset pabrik Menggunakan fitur temukan perangkat saya Dengan kombinasi PC sebagai bantuan ya Dan dengan catatan Ada kartu aktif yang Terpasang di handphone yang bermasalah Atau yang lupa pin itu sendiri Kita tunggu hingga handphone ini Masuk ke menu Ada cara lain Untuk menghapus pin atau pola ini Selain pakai Cara termudah ini ya PC Namun dengan syarat email dan passwordnya tahu Sedangkan kalau tidak tahu email dan passwordnya Berarti kita diwajibkan untuk ISP atau direct ya Bisa juga pakai jasa remote Yang punya flash tool out Atau bisa dengan cara masuk ke service center itu sendiri Namun bisa dipastikan harus membawa dashbook Atau kwitansi atau nota pemilihan Sedangkan untuk Proses seperti itu Saya rasa agak lebih ribet Kita bisa pakai fitur temukan perangkat saya ini lebih simpel Untuk fitur ISP atau direct Bisa teman-teman lihat di link video di atas Bisa teman-teman masuk ke Cara direct ISP OPPO A1K Sudah saya bahas sebelumnya Kita tunggu hingga Handphone OPPO ini masuk ke menu ya Ternyata agak lumayan lama untuk menunggu Masih menunggu sebentar Kita diwajibkan untuk menyalin data atau yang lainnya ini Saya rasa kita hapus FRP nya saja dengan fitur panggilan darurat ya Jadi lebih simpel lagi Setelah kita hapus pin atau polanya tadi lewat semukan perangkat saya Kali ini kita akan coba untuk hapus FRP nya email Karena disini agak ribet sekali Mutar-mutar terus tidak bisa sampai ke menu Kita tunggu apakah masih bisa nih Malah disuruh untuk masukkan sandi yang tertaut sebelumnya Sedangkan kita keluarnya memang tidak tahu sandinya Kenapa diminta sandi lagi Masuk ke menu Nah ini perangkat ini disetel ulang Berarti memang terkunci FRP nya Jadi kita harus membaipas Factory Reset Protect ya Dengan cara Mungkin teman-teman sudah tahu Kita masuk ke panggilan darurat Atau kalau mau memasukkan emailnya lagi Bisa pakai email yang tertaut tadi Tapi saya rasa lebih simpel Kalau kita hapus sekalian ya Biar fresh handphone nya Kita kembali ke masuk menu panggilan darurat Kita cari panggilan darurat Kita akan masukkan Kode tertentu ya Untuk kodenya Bintang pagar 812 pagar Kita akan coba apakah masuk ke menu Tidak bisa Kita ulangi lagi Kita pakai bintang pagar 813 pagar Langsung terbypass ya Langsung bisa masuk ke menu Dengan catatan Ini jadi tulisan Cina Jadi kita perlu otak-atik setelan Untuk berbahasa Indonesia Kita cari tahu gambar huruf A ini Kita masuk ke gambar huruf A tadi Masuk ke kolom pertama Saya coba cari bahasa Inggris dulu Tidak saya temukan Berarti kemungkinan ada di kolom yang kedua Kita cek di kolom yang kedua Ini ada bahasa lain ya Selain Cina Ada Inggris Kita pilih Inggris Kita tekan OK kanan atas Kita tunggu hingga bahasanya berubah menjadi Inggris Baru kita ketik kolom pertama ini Ternyata regional Kita pindahkan ke Indonesia Dan bahasanya pun Bisa kita pindahkan ke Indonesia Sekarang seperti itu Oke untuk setelan sudah bisa bahasa Indonesia Kita akan masuk ke info telepon Masuk ke tentang ponsel Nama perangkat ini Nama perangkat ini OPPO A1K Jadi channelnya seperti tadi Kita bisa akses fitur temukan perangkat saya Dan handphone sudah bisa kita reset pengaturan pabrik Dengan cara seperti itu Semoga tutorial kali ini bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya